Diduga mencabuli 15 siswa, seorang guru sekolah dasar swasta di kota Yogyakarta dilaporkan ke polisi. Bahkan pemirsa tidak hanya pencabulan, guru tersebut juga melakukan kekerasan seksual dan fisik, serta mengajak para siswanya menonton film dewasa. Kasus duga pencabulan yang dilakukan guru salah satu sekolah dasar swasta dilaporkan pihak sekolah ke Poresta Yogyakarta. Diduga, guru bernisar NB tersebut telah melakukan pencabulan terhadap 15 siswa kelas 6, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Selain pencabulan, guru yang mengajarkan membuat konten yang masih berusia 22 tahun tersebut, juga melakukan kekerasan seksual dan fisik, serta mengajak siswa menonton film dewasa. Bahkan, dia bersangkutan juga mengajakkan para siswa menggunakan aplikasi kencang. Sekolah melakukan penyelidikan dan dilihat analisanya, akhirnya sekolah memutuskan untuk melaporkan hal ini. Tentu saja, dinamika proses pelaporannya sangat tidak mudah. Ada dinamika proses yang cukup berat, berdampak pada psikologis kepala sekolah yang menjadi pejuang untuk kasus inilah. Beliau memperjuangkan agar kasus ini bisa dilaporkan, itu dinamikanya sangat berat. Satresin Poressa Yogyakarta akan melakukan penyelidikan. Nanti perkembangan dari hasil penyelidikan itu akan kami informasikan kepada rekan-rekan semua. Bagaimana tindak lanjutnya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Berarti laporan diterima gitu ya? Laporan diterima. Sementara itu, pencabulan terhadap 15 siswa itu diduga dilakukan dalam kurun waktu Agustus hingga Oktober 2023 lalu. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, Ainus, melaporkan.